Perjuangan relawan perempuan dan anak partai perindu untuk memulangkan tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban kekerasan oleh majikannya di Malaysia akhirnya menuhai hasil yang manis. Setelah melalui proses yang panjang dengan melaborkan kejadian tersebut ke BP2MI dan Kementerian Luar Negeri, Suci Anjarwati dapat pulang ke tanah air dengan selamat. Terima kasih kepada Bapak Hari Tanu, Ketua Umum Perindu, karena sudah membantu kepulangan saya dengan selamat dari Malaysia. Ibu Suci dapat tiba di Jakarta. Yang ketiga kami mau sampaikan bahwa ini adalah komitmen daripada relawan perempuan dan anak partai perindu pada masalah kemanusiaan, khususnya yang berhubungan dengan perempuan dan anak, menghimbau kepada pemerintah mungkin supaya bisa untuk lebih menertibkan agensi-agensi untuk supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Proses pemulangan Suci Anjarwati berlangsung lebih kurang satu tahun. TKI Asal Tulung Agung ini sempat berganti majikan sebanyak tiga kali. Dan saat bekerja dengan majikan terakhir, Suci belum mendapatkan gaji selama lima bulan. Kita juga harus memastikan bahwa orang-orang yang mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang dengan cara-cara seperti itu harus tindak, baik secara administrasi maupun secara pidana. Partai perindu yang peduli dan gigih turun tangan memperjuangkan hak perempuan dan anak akan terus berupaya agar hak Suci sebagai pekerja migran bisa terpenuhi usai kembali ke Indonesia.